Hai kali ini akan saya kasih tutorial gimana caranya mengatasi e-40 stb-it error di nek parabola untuk teman-teman bila mana siaran televisi siaran di channel nek parabola ini error tidak bisa dinikmati sebagian siaran tidak kebuka untuk gimana caranya membuka kembali siaran yang gelap ini langsung saja ke tutorialnya selamat menonton dan jangan lupa di subscribe ya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ketemu lagi dengan tukang upreksop beresi beruang terenggara baik kali ini kita membahas tentang receiver mula nek parabola gimana teman-teman tidak bisa menikmati channel yang ada dolarnya di nek parabola ini ya jadi untuk yang FTA tentunya untuk Metro dan TV One ini masih bisa kita nikmati ya mungkin kita cari dulu yang lain disini ada beberapa yang FTA ini masih bisa terbuka ya bisa kita nikmati mungkin seperti RC TV disini masih kita bisa masih buka ya dan juga Indosier masih kebuka ya ada juga nek parabola yang jadi permasalahan di receiver nek parabola kali ini ada di Transponder nek parabola gimana siaran RCTI dan MMC TV ini tidak bisa dibuka ya ini tidak bisa dibuka ya tidak bisa dinikmati lagi ya kita coba mencari eh siaran MMC Group di mana ada RCTI nya dan GTV ini ya GTV dan MMC TV ini muncul E40 STB it error seperti ini 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 kenapa kok bisa muncul E40 STB it error biasa terjadi untuk teman-teman ini kalau nge-plash ya kena mata merah lalu di flash akan muncul seperti ini dan juga mungkin teman-teman gendalanya eh merestart atau mengalami tau-taunya eh langsung mati restart sendiri terus akhirnya muncul E40 STB it error ini silahkan terlebih dahulu teman-teman foto dimana kita lihat it nya yang ada di nek parabola ini silahkan pencet warna hijau seperti yang saya perlihatkan ini warna hijau ini di remote ini akan muncul seperti ini ya perhatikan yang IT STB nya FFF ini yang menjadi gendala jadi yang menjadi gendala munculnya FF ini untuk gimana caranya teman-teman kita lihat dulu di MMC grup seperti GTV ini untuk caranya teman-teman silahkan menghubungi CS dari nek parabola untuk nomor WhatsApp nya saya cantumkan di dekrepsi video jadi silahkan teman-teman lihat nomor WhatsApp nya silahkan menghubungi nanti untuk caranya silahkan ikuti panduan dari sana ya jadi silahkan menghubungi nomor CS dari nek parabola ini biar bisa dinikmati kembali untuk siaran yang ada dolarnya ini berarti emoji ini sudah ketutup ya untuk gimana caranya menghubungi nomor CS nek parabola kali ini saya tunjukkan gimana caranya ya untuk teman-teman silahkan disimak disini saya sudah menghubungi nomor CS nek parabola ini kita scroll dulu ke bawah ya dari awal ya disini saya tunjukkan dari awal saya menghubungi CS nek parabola sebelumnya saya lihatkan dulu untuk nomor yang saya hubungi untuk nomor CS nek parabola ini silahkan teman-teman catat nomornya disini silahkan disem ya silahkan disem nomornya dan juga kalau kesulitan nanti akan saya cantumkan di dekrepsi video seperti teman-teman lihat disini nomornya ya oke kita kembali ke whatsappnya disini saya untuk pertama saya menghubungi CS nek parabola ini selamat siang karena waktu saya ini siang hari ya dan video ini ada jawaban ya untuk jawabannya suruh menunggu akan ada rekan yang menghubungi disitu saya tuliskan it bermasalah ya it bermasalah ada balasan selamat siang saya suruh menfoto itnya dimana info itnya ini dipencet dengan warna hijau akan muncul seperti ini ya ini masih muncul FF jadi terus saya juga ngirim nomor itnya saya ketik manual disitu saya ketik manual ya dan kembali untuk menfoto info itnya karena masih FF juga ya masih FF juga ini saya kirim kembali info fotonya info itnya dan saya disuruh dan saya disuruh standby di channel campion 1 ya disini disuruh pantau di campion 1 untuk memfotonya kembali ini saya foto saya kirimkan channel campion 1 ini it error ini ini setelah saya kirimkan saya disuruh cek kembali itnya ini masih FF ya setelah beberapa menit ini it FF ini saya cek kembali ini sudah ternyata ternyata itnya sudah tidak ada FF nya ini berarti kalau sudah muncul angka-angka ini berarti sudah berhasil itnya tidak FF lagi untuk membuka siaran khususnya dollar ini sudah kebuka jadi untuk teman-teman ya silahkan menghubungi CS neck parabola bila mana terjadi seperti it FF ini ya oke kita cek langsung ya jadi untuk teman-teman kita cek langsung silahkan dipencet warna hijau yang ada di remote warna hijau dari remote silahkan di pencet saja ini muncul seperti ini ya ini sekarang sudah it STB nya sudah muncul angka-angka yang tidak seperti yang tadi munculnya FF jadi untuk teman-teman bilang mengalami gendala seperti tadi munculnya FF ini untuk siaran khususnya yang dollar ini tidak kebuka setelah ini muncul angka akan kebuka asalkan teman-teman juga harus mengisi tiketnya paketnya mengisi paketnya disini saya belum beli paketnya jadi muncul E22 smart car ini smart car ini untuk suruh suruh membeli paketnya oke sekian dari saya semoga tutorial kali ini bermanfaat bagi teman-teman jadi untuk teman-teman silahkan ikuti saja panduannya ini biar bisa menikmati siaran-siaran yang ada di naik parabola semoga tutorial ini bermanfaat saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang belum dukung channel ini mohon didukung dengan pencet tombol subscribe jangan lupa mengaktifkan tombol loncengnya biar dapat notifasi dari youtube bila mana saya upload video pencena tidak ketinggalan video-video terbaru karena channel ini sudah saya kemas berbagai jenis super receiver ya mulai dari K5S dan kos GX6605S untuk go in GX6622 untuk GEDMIKON Super Plus dan masih banyak lagi super super yang sudah saya upload di channel ini silahkan ditonton sampai selesai sekian dari saya saya akhiri assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh